Kik Intro 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 Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Niken Ayusi Karningrun dari kelas 11 IPS Di sini saya akan mempresentasikan materi PKWU semester 1 Yaitu tentang kerajinan bahan lunak dan kewirausahaan Dari video pembelajaran ini saya akan menjelaskan bagian A Yaitu produk kerajinan dari bahan lunak Produk kerajinan dari bahan lunak terdiri dari Yang pertama pengertian kerajinan dari bahan lunak Yang kedua aneka produk kerajinan bahan lunak Dan yang ketiga fungsi produk kerajinan bahan lunak Yang pertama pengertian kerajinan bahan lunak Secara umum ialah suatu kerajinan bahan dasar pembuatan bersifat lunak Baik dari limbah maupun buatan Yang kedua aneka produk dari bahan lunak Aneka produk dari bahan lunak Terdapat berbagai aneka kerajinan dari bahan lunak Yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar kita Di antaranya yaitu tanah liat, kulit, fiberglass, gips, dan bulim Kita ambil contoh dari tanah liat Tanah liat merupakan salah satu jenis kerajinan dari bahan lunak Yang kerap ditemui di sekitar masyarakat Tanah liat berstruktur lembut dan mudah dibentuk Contoh kerajinan dari tanah liat yaitu gelas, kas bunga, irin, guci, dan pembika Contoh yang kedua yaitu kulit Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersama Sehingga mudah dibentuk Namun kulit tidak tahan air apabila terkena air Struktur kulit akan lunak Biasanya kulit digunakan sebagai bahan utama produk Contoh yang ketiga yaitu fiberglass Fiberglass merupakan serat gelas Berupa kaca cair yang diritarik menjadi serat tipis Ciri khas dari bahan ini Terletak pada bentuknya yang sangat lunak dan tidak keras Contoh yang keempat yaitu gips Gips merupakan bahan mineral yang tidak dapat larut dalam air pada waktu yang lama Jika sudah menjadi padat Contoh yang kelima yaitu lilin dan parafin Lilin dan parafin berwujud padat Namun jika dipanaskan akan mencair Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor Yang terakhir yaitu Tiga fungsi produk kerajinan bahan lunak Kerajinan bahan lunak sendiri memiliki dua jenis fungsi Fungsi yang pertama yaitu sebagai benda pakai Dan fungsi yang kedua sebagai benda hias Berikut ini contoh dari fungsi benda pakai yaitu Kulit gerabah, fas, sepatu, wayang, dan serat alam Contoh dari fungsi benda hias yaitu Patung, kaligrafi, hiasan dinding, lukisan kruistik, dan kipas hias Baik, itulah beberapa penjelasan video dari saya Tentang materi kerajinan bahan lunak dan kewirausaha Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video pembelajaran ini Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!